Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah saya jelaskan dulu penyakit non-medis yang pertama penyakit non-medis karena AIN penyakit non-medis pertama AIN penyakit non-medis karena AIN ini adalah penyakit pujian yang tidak menyertakan asma Allah ini yang pertama penyakit non-medis yang pertama karena AIN pujian yang tidak menyertakan asma Allah ini adalah penyakit yang disebabkan karena pujian yang tidak menyertakan asma Allah contoh kita dulu sering dikasih tahu sama peluhur kita sama orang tua kita sama mbak-mbak kita kalau anak seneng makan jangan diomong nanti kalau diomong jadi gak doyan makan kalau anak gemuk jangan diomong nanti jadi gugurus ini kan sering kita diomongin kayak gini ya nah itu bukan sesuatu hal yang sirik ini sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah salallahu alaihi wasallam jadi penyakit yang paling banyak yang akan menimpa umatku itu karena AIN sekarang sudah terbukti orang kalau mau mandi foto habis mandi foto mau tidur foto apalagi yang perempuan-perempuan terus setelah itu selfie di posting di Facebook terus dipuji sama orang buahnya padahal pengobatan dari AIN itu adalah dari sumber AIN AINnya yaitu dari yang memuji memuji terus kalau yang memuji orang se-Indonesia bagaimana apa mau minta air wujud orang se-Indonesia keburu AIN dulu makanya sekarang banyak penyakit seperti itu makanya orang itu jangan senang dipuji karena pujian yang tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit AIN makanya santri-santri kalau kita ngaji kitab syafin itu kan sering Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tawisnya kepadanya buji iku lillahi kabungan kursi Allah kan gitu jadi Alhamdulillah ini kalau kita ngaji kitab kayak begitu jadi segala puji itu hanya bagi Allah bukan untuk kita manusia jangan senang dipuji malah kalau semuanya dipuji itu bisa menyebabkan penyakit penyakit AIN dan kalau orang sebenarnya dicaci dihina itu malah akan menaikkan derajat derajat ini jangan marah ketika dihina ketika panjeningan dihina lalu panjeningan tidak marah maka ketika itu yang dihina akan dinaikan derajatnya oleh Allah dan yang menghina akan kembali kepada yang mengatakan tapi kuncinya harus satu sabar tidak boleh marah kalau marah ya tidak ada apapun yang hikmah yang saya mendapatkan kecuali hanya menuruti hawanab bawa nafsu kayak contoh gini nih saya ngasih sesuatu ke ustadz saya ini ustadz nah saya kasih ke beliau kalau beliau tidak mau kan pasti kembali kepada saya kepada saya kepada yang memberi kalau beliau tidak akan dibeli berarti cacian dan bulian itu kembali kepada yang mengatakan dan ini pun sudah pernah terjadi ketika baginda Rasulullah sedang jujur dengan sahabatnya ketika sahabatnya dicaci dibuli ketika itu sahabatnya diam maka baginda Rasulullah tersenyum dan tetap di tempat tapi ketika sahabatnya ini menjawab baginda Rasulullah lalu pergi ketika pergi sahabatnya itu menyusul menyusul baginda Rasulullah lalu tanya ya Rasulullah tadi ketika saya dicaci dibuli saya diam Pak Jendengan tersenyum ketika saya menjawab Pak Jendengan terus pergi baginda Rasulullah mengatakan tadi ketika kamu dicaci dibuli kamu diam malaikat datang mendoakan kamu ketika kamu mulai marah dan menjawab ketika itu malaikat pergi setan yang datang enggak karena setan yang datang saya pergi kita baginda Rasulullah begitu itu yang pertama ya penyakit non medis karena yang kedua karena ketempelan nah ketempelan ini karena empat hal yang pertama karena tempat nanti saya jelaskan satu persatu yang kedua karena nasab yang ketiga karena kurang taat kurang taat yang keempat karena maksiat dipahami ya ibu-ibu saya ini yang penyakit karena ketempelan yang pertama karena tempat yang karena tempat ini banyak sekali sering sekali saya menemukan terkadang saya pernah di suatu rumah ibunya sering sekali dadanya sesak kepalanya musing ini yang karena tempat salah satunya karena pernah keguguran atau keterekan jadi belia itu dulu hamil lalu setelah itu belia itu pipis enggak sengaja keguguran waktu itu sehingga janinnya itu masuk ke koslet ini akhirnya kalau orang Jawa bilang yang kenek las akhirnya setiap hari anaknya itu seperti menangis di cati tank karena enggak bisa dimakamkan dengan selayaknya orang tuanya dari situ jadi sakit-sakitan bahkan ketika rumah ini dijual ditempatin orang lain orang lain disimpun juga karena rumahnya itu pernah buat adanya seperti itu ini karena tempat sehingga ada juga yang dari situ jadi singklu yang ketiga ada juga yang gangguan karena tempat ini dikarenakan rumahnya itu tusuk sate kalau rumah tusuk sate untuk menghilangkan itu yang pertama ketika air mudus selasubu ditampung dicampur dengan cucian berat lalu bacakan alfateka 7 kali akhir kepala kanas disiramkan di depan di depan rumah itu untuk yang karena rumah tusuk sate ada juga yang karena tempat ini karena di dalam rumah ini sering sekali dibuat bertengkar dan ketika hawanya panas ini seperti suaminya istri ini bertengkar terlalu suka karena terdipnya hawanya panas api sehingga bang sajin beranak-pinak di rumah itu akhirnya pemilik rumahnya jadi gak betah di rumahnya itu sakit-sakitan terus karena sering bertengkar ini yang karena karena tempat yang kedua gangguan penyakit non-medis karena ketempelan yang diakibatkan nasab jadi suatu penyakit menempel karena nasab nasab itu maksudnya adalah keturunan atau di dalam ilmu rukiah disebut sebagai dinasab biasanya nih saya sering menemukan kalau seseorang kakek neneknya itu mengalami gangguan jiwa gila misalnya anak turunnya juga ada yang gila bener gak sering menemukan kayak gitu sering kan kayak gitu atau bapak ibunya dulu pernah punya pesugihan punya ikatan pesugihan terus akhirnya anak cucunya juga sering sakit-sakitan bahkan usaha selalu bangkrut ini yang karena karena nasab atau secara genetiknya secara kedokterannya bapak ibunya terkena penyakit gula darah biasanya secara genetik anak juga akan gampang sekali terkena penyakit gula darah gula darah atau bapak ibunya dulunya mbahnya ada yang punya ilmu menurun ke anaknya jadi indigo indigo itu menurut saya bukan suatu kelebihan tetapi suatu penyakit karena seseorang mampu melajin karena dua yang pertama dia rajin ada di dalam dirinya itu yang yang kedua karena nasab dan bahkan ada juga yang karena orang tuanya punya pusaka ini namanya penyakit karena nasab keturunan yang ketiga karena tidak taat nah ini banyak sekali yang terjadi bapak ibu seseorang yang tidak taat itu bisa menyebabkan penyakit tidak taat bisa karena dua hal yang pertama karena males yang kedua karena tidak tidak ngaji padahal ngaji itu sebenarnya adalah mengkaji diri supaya kita bisa ngajini orang itu gunanya ngaji itu untuk memuji gusti Allah jadi ngaji nah seseorang yang kurang taat ini bisa menyebabkan penyakit contoh kalau kita ngaji di dalam musul fikir itu kita diajarkan nih pertama perempuan kalau cebok itu dari depan ke belak ke belakang bukan dari belakang ke depan kenapa nanti penyakit yang dari belakang masuk ke ke depan ini nanti menimbulkan banyak penyakit yang kedua perempuan itu kalau cebok dibasukkan begini ini saya ngomong begini banyak bujang ini gimana ini harus dijelaskan perempuan itu kalau cebok bukan hanya dibasukkan begini bukan bukan hanya dilap luarnya atau begini tapi harus jarinya dimasukkan ke dalam kenapa supaya bisa bersih nanti kalau tidak bersih banyak penyakit seperti kanker cervix kista dan nanti akhirnya jadi gampang marah kalau tidak bersih makanya untuk bapak-bapak yang sudah punya istri istrimu itu tidak kalau itu tidak sewa kalau menjuri sampai sewa coba itu istri sepertinya 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 ini perlu untuk dilihat ini supaya supaya tidak mudah terkena penyakit atau laki-laki terkadang banyak yang datang ke saya terkena bantu ginjal itu karena apa karena kalau pipis itu tidak sesuai dengan usul pikir lelaki itu kalau pipis jongkok jangan berdiri terus ngacu Whereas dengan tengan sepertinya terkadang ada bapak-bapak disini baru? ungar 40 papai jaga terus kalau mau diteriter apa anak kayak harus Heavenly anak desa sampai 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 anak disana ada yang menghidupkan umur saya tidak bisa menghidupkan karena apa? karena apapun yang diberitakan oleh Allah itu yang terbaik untuk diri kita ketika kamu pipisnya itu jongkok maka semuanya akan keluar dengan bersih tidak ada yang tersisa kalau kamu sambil berdiri nanti masih ada yang tersisa jadi batu ginjal terus seperti yang semuanya lah dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu ada di dalam musul fikir bagaimana baginda Rasulullah mengajarkan kalau bangun tidur itu minum air mutih dulu nah ini sebelum dokter nyuruh baginda Rasulullah sudah nyuruh dulu ketika kamu bangun tidur jangan megang makanan dulu baginda Rasulullah yang mengajarkan sebelum adanya alat teleskop sudah mengajarkan kalau ada alat teleskop itu baginda Rasulullah sebelum megang makanan dan ketika kita habis makan kalau kita ngaji usul fikir itu gak boleh langsung tidur ini sebelum dokter ngasih tahu baginda Rasulullah sudah mengasih tahu dulu tentang hal ini itu yang karena kurang nyata kurang nyata kan yang ketiga penyakit dikarenakan maksi maksiat hampir semua lah semua yang dilarang Allah itu memang yang buruk untuk diriki kita karena Allah itu gak butuh kita kita yang butuh Allah ini yang karena maksiat baru yang kesatu ain yang kedua ketempelan dan yang ketiga baru karena si sihir sihir sendiri ini sudah ada dari jamannya Nabi Musa dari jamannya Nabi Adam sampai baginda Rasulullah bagaimana ketika baginda Rasulullah disihir pelepasannya 41 hari dan ketika surat Al-Iqla kalau kita memahami asbab penunjulnya itu juga ada kaitannya ketika baginda Rasulullah disihir disihir dan sihir sendiri ada beberapa macam ada yang tingkat RT itu menggunakan tanah kuburan diambil orang yang mati telas diambil terus setelah itu disambati disiramkan di depan rumah orang itu yang pertama itu yang kedua ada yang pusaka ditempatkan di orang yang mati telas mati tabrahan dan sebagainya ditempatkan di situ lalu menggunakan hodamnya dari dukun itu nanti pusakanya ini ditanamkan atau dilemparkan di rumah orang yang mau disantet ada yang menggunakan ini kekuatan tanah kalau ini ini menggunakan kekuatan angin biasanya lewatnya foto tampen foto di facebook di screenshot terus nanti diambil sama orangnya ditujus di bagian dadanya ini lewat lewat kekuatan angin ada yang menggunakan kekuatan Abdul Jumut menggunakan kekuatan jin ini orang yang dukun tetapi tirakatnya sangat kuat dia menggunakan bagian kirinya kekuatan jinnya biasanya malam-malam terbang merah jatuh di atap rumah itu biasanya ini dinamakan dengan banaspati atau santet nah ini yang ke yang ketiga jadi kalau lain itu tanda-tandanya penyakitnya ada di bagian muka karena muka yang sering dipuji kalau ketampilan itu di bagian dada karena ini lebih banyak karena diri sendiri atau pikir pikiran kalau orang sakit di bagian perutnya di bagian dadanya pasti ada hubungannya dengan pikir pikiran kalau orang sakit di bagian dada perutnya kalau orang punya penyakit emak sampai lihat pasti susah tidur was-was gampang marah karena ini berhubungan dengan fisikis fisikisnya pikiran pikiran itu hampir semuanya hampir semuanya saya itu pernah diundang di rumah sakit terbesar di Pamekasan sampai lihat video saya ketika itu saya diundang oleh yang punya rumah sakit jadi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau saya diundang orang sakit di rumah sakit saya gak pernah mau karena apa karena saya menghormati profesi orang lain ketika masih di tangani dokter di rumah sakit saya gak mau datang bukan karena saya gak mau menolong ini sering ada saudara-saudara kita yang datang ke sini Gus tolong bantu ibu saya sekarang di rumah sakit ya weh kita doakan dari sini tapi saya gak mau datang ke rumah sakit kenapa karena saya gak mau ikut campur atau tidak menghormati profesi orang lain tapi kalau kemarin itu ketika saya melakukan pembersihan pengobatan di rumah sakit yang mengundang saya yang punya rumah sakit punya rumah sakit jadi kalau semuanya ada orang dibawa ke rumah orang kira-kira pantas gak kalau saya masuk ke rumah orang itu kan gak apa gak pantas seharusnya yang punya rumah bukan yang yang tamu yang di rumah itu nah itu di video saya yang pembersihan rumah di pembersihan rumah sakit di Pamekasan waktu itu saya datang ke sana karena yang mengundang saya itu yang punya rumah sakit rumah sakit beliau itu seorang profesor sudah dibawa ke Singapura 3 bulan ke Amerika sudah 1 bulan dan di sana itu sudah di indeskopi indeskopi itu dimasukkan kamera ke dalam perut dan di situ gak ada penyakitnya demi Allah gak ada penyakitnya terus akhirnya mengundang saya saya itu simple ngobatinya cuman pakai apa pakai kunir cuman pakai kunir kunir dibacakan 17 kali solawat dimeserakan dulu dengan orangnya atau bahasa jawanya itu dikawinkan dulu bahasa Arabnya itu dimeserakan dengan Nur Muhammadnya setelah itu diminumkan Alhamdulillah sembuh jadi kalau gangguannya dari tanah obatnya dari tanah kalau gangguannya dari angin obatnya yang di angin-angin yaitu kelapa mu kelapa muda kelapa i kelapa hijau nah ini yang di bagian dada kalau sihir tanda-tandanya sakitnya di bagian tulang belak belakang biasanya sakit di tengkuknya sini berat sering pusing di bagian tulang belakangnya ini menandakan gangguan si sihir santai itu diaklusanya seperti itu jadi ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh gangguan non-med jadi paham sekarang jadi gak semua orang kalau sakit nanti kamu berobat ke al-hikmah ke perugiah ke alternatif pasti kamu nanti dikatakan enggak bahkan ada satu penyakit yang sering sekali terjadi dan hampir semua terjadi di di saudara-saudara kita itu karena satu hal ini kurangnya taat atau masih ini yang paling banyak terutama apa terutama yang tidak taat kepada Allah yang kedua tidak taat kepada orang tua orang tua ini banyak bapak ibu orang datang kesini saya ini disantai orang gak nyampo kamu aku ini usaha bangkrut sakit-sakitan hidup rumah rumah tangga aku berantakan aku mesti disantai umum kamu saya dengar itu ketawa ketawa tapi takut saya saya cuma bilang mungkin itu aja terus siap siap pengguna yang cuma kayak gitu nah terus setelah itu saya kasih ini pak tolong dengan amalkan malamnya sampai sholat terus sampai setelah sholat doakan orang tuanya halakuan ini 41 hari orang ini bilang iya terus setelah itu gimana bus ada yang kayak gini bus saya itu udah jauh-jauh dari Jakarta masa sampai disini cuma disuruh begini aja terus aku dalam hati aku jawab lah terus aku nyapo terus aku pijing orang bergok yang ini kelakuan mudah 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 aku mau ngomong kayak gitu kan enggak enak tau aku yuk lah dia pak ngerti amalnya insyaallah mengkomari maksudnya ada yang kecewa ada yang kecewa ada yang marah terus aku suruh dia gimana saya suruh gimana apa aku ngomongin ini pengen kita sewakti apa aku kan dungg terus saya suruh gimana saya dapatkan isaranya hanya seperti seperti itu ini loh kadang-kadang sering terjadi kayak begini ini inilah penyakit yang karena tidak tak tidak tahan penyakit ini lebih jelas nanti kalau penjelasannya pengobatannya insyaallah nanti akan saya terang yang jelas di dunia ini tidak ada orang yang sakti itu tidak ada kesaktianmu adalah kesabaran sabar merimu ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita nah panjeringan datang ke sini yang terpenting kita berdoa bersama sama kalau disembuhkan itu semuanya atas kemuran Allah atas izin Allah atas kasih sayang Allah kalau belum sembuh ya terus berdoa karena disini kita hanya menjadi pelantar pelantar makanya kalau saya ditanyain sama Pak Lurak bah dengan itu tidak memet tiap hari didatangi ratusan orang begini saya jawab enggak mereka ini saudara-saudara kita ini datang kersanai ya saya ngelakuin ya saya isa-isaku isa-bismillah ya bismillah isa-isaku alhamdulillah ya alhamdulillah mari orang ya ke sana pasti Allah cara jawabannya ya Allah mampu ya Allah bisa dikidani ya didani ya ayo 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 ayo